Diwakili oleh tim pemenang masing-masing, dua bakal calon, Wali Kota Muhammad Ramdan Pumanto atau Dhani Pumanto dan Samsul Rizal atau Daeng Ical mengambil formulir pendaftaran calon Wali Kota di DPD Partai Keadilan Sejahtera. Kedua pasangan bakal calon ini nantinya bersaing untuk mendapatkan usungan dari Partai Keadilan Sosial untuk maju pada Pilkada Kota Makassar tahun depan. Sementara itu, mantan calon Wali Kota yang pernah bertarung pada Pilwalkot Makassar tahun 2018 lalu, Munafri Arifuddin juga mengambil formulir pendaftaran calon Wali Kota di DPD Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa maju pada Pilkada Kota Makassar tahun depan. Pertama kami dari tim sahabat Deng Ical adalah orang yang diberi amanah, diberi mandat untuk hadir di Partai Keadilan Sejahtera untuk mengambil formulir sebagai bentuk keseluruhan daripada Bapak Samsul Rizal atau Ayah Akrab di Sampai Deng Ical untuk mengikuti kontestasi politik 2026. Kenapa mungkin diwakili ini, Kak? Deng Ical lagi ada agenda lain di luar kota, sehingga kami bertiga diberi amanah untuk hadir mengambil formulir pembukaan pendaftaran di DPD PKS Kota Makassar. Beliau ada di Jakarta, sehingga saya diberi amanah sebagai karabatnya untuk mengambil formulir pembukaan 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 pemb 3 September 2020 sebagai calon yang diusung oleh PKS siap